Tanpa dia sadar, di samping itu kursi yang kecil di samping dia, itu geser sendiri. Lagi-lagi hampir sama dengan malam pertama. Cuma bedanya, ini kursi gak ngegeser. Kursi ini pada lompat, seperti dilempar. Buak, 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 kursi. Terus piring, terpecah. Lalu, tidak ada sosok di depan dia. Melainkan adanya sosoknya itu di kursi tempat dia nonton TV. Iya, saya baru dua hari. Betah, mas. Itu udah berapa orang yang kerja di situ? Gak dengan betah. Paling lama itu tiga hari, udah pada berhenti. Udah lama kosong itu, mas. Kalo malam, buh, iseng banget saya. Saya gak berani ngeliat rumah itu. Emang ada apa? Ditanya sama kursi gitu. Emang ada apa, Pak? Ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dua guys siware. Semoga anda, siapapun anda, dimanapun anda berada. Semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT. Selalu diberikan kesehatan wal-afiyah panjang umur gampang milik rejekinya. Dan segala cita-citanya, hajatnya, niatnya, mudah-mudahan dijabah, dikobut oleh Allah SWT. Tuhan yang maizah. Amin. Amin. Ya Rabbana'ala. Amin. Guys, kali ini siwaren akan berkisah. Kisah ini siwaren dapat dari sahabat siwaren. Sebut saja namanya kosasi. Kosasi ini sehari-harinya memulung. Bolong air, botol-botol air mineral. Pokoknya rongsok-rongsok. Kosasi ini lulusan kondok santren. Ya boleh dikatakan kalau ini alia sederajat dengan SMA atau STM. Jadi kosasi ini sudah mencari pekerjaan kemana-mana, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Singkat cerita, ketemulah si kosasi ini sama si firman. Firman ini adalah sahabat kosasi di kampungnya. Nongkronglah dia di warung. Sambil bercerita, ngalor ngidul dan si kosasi ini ngomong sama si firman. Man, ada info lawangan kerja apa? Minta tolong dong. Gue butuh pekerjaan nih, biar ada penghasilan yang tetap. Kalau ngerongsok, kadang dapat, kadang enggak. Gue man, kata si kosasi kepada si firman. Lalu si firman pun menjawab kosasi. Wah, kebetulan kos, kalau lo mau, ini bos gue punya rumah. Ini rumahnya udah lama ditempatin. Jarang-jarang, kadang-kadang sebulan itu, dalam sebulan, paling sehari dia nempatin. Nah, ini bos gue punya rumah. Mewah. Kalau lo mau ngejagain ini rumah, ngerawat ini rumah, lo bekerja di rumah itu. Ntar gue kasih tahu. Man, kalau gue sih kerja di mana aja siap. Yang penting, jelas. Ya, pekerjaannya jelas. Gajinya juga jelas. Gitu. Kalau masalah gaji mah, kos, lo tenang aja. Bos gue ini orang yang baik. Yang penting lo kerja disiplin. Ya. Ntar, gue kasih tahu sama bos gue. Kalau lo emang siap, nungguin, jagain, ngerawat, itu rumah. Tapi, asal lo tahu, kos. Udah banyak orang yang nungguin itu rumah. Tapi, itu orang yang gak pada betah. Paling 2-3 hari, kabur. Genti. Pada begitu. Kalau kata orang-orang tetangga-tetangga rumah itu sih, itu rumahnya angker. Udah, kan rumah mewah, rumah gedong. Angker bagaimana sih, man? Kata si kosasif. Iya, kata tetangga-tetangganya. Itu rumahnya angker. Ada penampakan-penampakan. Itu orang nungguin rumah itu gak ada yang betah. Takut. Oh. Kalau masalah itu mah. Insya Allah. Gue berani. Kata si kosasif. Singkat cerita. Si firman. Ini menemui bosnya. Dan, alhamdulillah. Si kosasif ini diterima. Kos. Kalau emang lo udah siap. Besok. Lo udah boleh. Kerja. Nungguin itu rumah. Kata bos gue. Gaji pertama lo itu. 3 juta. Sebulan. Kalau nanti bos gue datang. Kerjaan lo rapih. Itu rumah pokoknya rapi dah. Nanti bisa di. Take-in. Gaji lo. Sama bos gue. Dapat bonus lah lo. Kalau lo mau. Oke siap man. Waduh. Terima kasih banyak man. Kata si kosasif itu. Terima kasih banyak man. Terus buatan tuan lo nih. Tenang. Ntar kalau gue gajian. Pokoknya gue. Lo gak bakal lupa sama lo. Iya. Rokok-rook sama gue kasih dah. Iya. Yaudah. Yang penting lo kerja yang bener. Ya. Gue mau main sama temen. Sama sahabat. Ya. Gue mau saling tolong aja. Kata si firman. Lalu. Si firman. Masih kunci. Nih. Kuncinya. Besok. Lo sama gue. Bareng. Karena gak apa-apa. Lo pegang aja kuncinya tuh. Ntar gue anter lo. Ke rumah bos gue. Begitu. Kata si firman. Oke man. Terima kasih banyak. Singkat cerita. Esokan harinya. Datanglah mereka berdua. Si kosasi. Sama si firman. Ke rumah. Bosnya si firman itu. Rumahnya itu mewah. Halamannya pun luas. Ini dari. Dari jalan. Dari jalan. Menuju ke pintu rumahnya itu. Kurang lebih 100 meter. Rumahnya itu. Ada. Tiga tingkat. Dan. Ada kolam renang. Di situ. Pokoknya rumah elit lah. Nih. Rumahnya. Kos. Cuman gue pesen sama lo. Jangan bikin malu gue. Jangan ntar lo. Dua tiga hari berhenti lagi. Apa lo bilang lo berani. Di sini. Man. Tenang aja. Insya Allah dah. Gue demi keluarga gue nih. Demi emak gue. Demi bapak gue. Pokoknya. Gue. Insya Allah gue berani di sini man. Pokoknya gue rawatin. Gue bersihin. Gue rapiin. Gue pel. Lo metenang-tenang aja ya man ya. Pokoknya ntar kalau gajian. Lo buat raktir. Kata psikosasi dengan pedenya kan. Oke. Ya sudah. Kalau begitu. Hari hati lo ya. Gue cabut nih. Akhirnya si Pirman. Meninggalkan si psikosasi. Sendirian. Di rumah itu. Pulanglah. Si Pirman. Lalu psikosasi pun. Mendekati pintu rumah. Yang mewah tersebut. Dan. Perlahan-lahan dibukanya rumah. Wah. Ini rumah. Megah amat. Lebar bener nih rumah. Kata psikosasi. Wah. Luar biasa. Masya Allah. Kata psikosasi. Akhirnya tuh psikosasi. Keliling tuh. Kelilingin itu rumah. Dilihatnya. Satu-satu. Lalu dia masuk ke kamar. Dicobain tuh. Kasur-kasur kamarnya tuh. Wah. Tuh. Ampul-ampulan. Empuk bener ini kasur. Katanya gitu. Empuk bener nih. Enak bener nih. Kalau jadi pengantin baru nanti. Kata psikosasi. Terus psikosasi. Ke kolam renang. Wah. Ntar gue kalau gerah. Gue berenang di sini nih. Gitu. Setelah dia mengelilingi. Lalu dia beres-beres. Bersih-bersih. Nyapu-nyapu taman. Dan menyilang maghrib. Psikosasi. Sholat. Jikir. Ya karena psikosasi ini kan anak pondok. Dan setelah Isa. Dia nonton TV. TV-nya itu gede. TV 42 in. Dan dia duduk di kursi yang panjang. Dan di samping-samping kursi panjang itu. Ada kursi yang lain. Kursi kecil-kecil gitu ya. Dia duduk. Nonton TV. Sambil ngerokok. Sambil nonton berita. Nonton TV kan. Nah. Tanpa dia sadar. Di samping itu. Kursi yang kecil. Di samping dia. Itu geser sendiri. Set. Dia sudah sadar. Disusul dengan kursi yang lain. Di samping sebelah kanan. Ngeser dulu. Set. 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 Suara. Baru dia lihat. Kursi kayak geser sendiri tuh. Apa. Halusinasi gue ada ya. Sikosasi. Lanjut dia sambil ngerokok nonton TV. Terus ada suara-suara. Seperti. Langkah kaki. Tak. Kayak orang naik tangga gitu. Dan. Menjelang jam 11. Itu. Di lantai 2. Di westapel. Lantai 2. Airnya nyala. Setelah air. Kok. Ada. Suara air. Bukannya cuma gue doang di rumah ini. Nggak ada orang lagi. Akhirnya. Sekosasi pun. Naik ke lantai 2. Dan memeriksa. Westapel itu. Wah. Mungkin ini. Kerahannya kendor kali. Ada situasi. Benerin lah sama dia tuh. Gintengin kan. Gintilah air itu. Lalu kitchen set. Yang di samping westapel itu. Terbuka. Tertutup. Terbuka. Tertutup. Begitu. Lah. Ini kok. Buka tutup. Buka tutup. Bagaimana ya. Siapa yang gerakin gitu. Wah. Nggak beres. Ini kata kosasi. Lalu kosasi ngomong. Sendiri. Baik mahluk Allah. Jangan ganggu saya. Saya disini nggak mengganggu kamu. Saya disini kerja. Mencari nafkah. Untuk keluarga saya. Tolong. Kamu jangan ganggu. Itu kitchen setnya. Tetep terus. Buka tutup. Buka tutup. Akhirnya. Akhirnya. Si kosasi. Nggak menggubis itu. Nggak menghiraukan itu. Dia turun. Ke lantai bawah. Lanjut. Dia nonton TV. Bodo amat lah. Dibilangin orang arti. Beda-beda alam. Masing-masing alamnya. Malah ganggu. Nonton TV aja. Sambil nonton TV. Nah menjelang jam setengah satu. Kosasi pun. Mulai ngantuk. Dan dia pergi ke kamar. Dan dia tidur itu. Di kamar tengah. Pelan-pelan. Dia buka pintu. Dan setelah dia. Membuka pintu kamarnya. Ketika pintu terbuka. Ada bayangan putih. Berkelebat. Di depan. Persis. Di depan matanya. Sudah. Apa tuh? Cuma halusin nasi gue aja kali ya. Kata si Kosasi. Tidur lah dia. Itu ada jendela. Jendela. Jendela kamar. Nah dia itu tidur. Menghadap jendela. Lagi-lagi. Kosasi. Mengalami gangguan. Jendelanya. Kayak ditip angin gitu. Sebelah kayak ditip angin. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup gitu. Dan. Ada sosok. Putih. Yang lewat. Jendela itu. Dengan berlahan. Wah. Nggak beres. Ini mah benar. Benar kata si Firman. Ini mah rumah. Aduh. Nah setelah itu. Si. Kosasi ini. Ngomong lagi. Udah. Jangan ganggu gue. Gue ini kerja. Tolonglah. Jangan ganggu. Lulus tuh malam. Hari pertama. Di malam kedua. Setelah dia beres-beres. Lagi-lagi. Hampir sama. Dengan malam pertama. Cuma. Bedanya. Ini kursi. Ngegeser. Kursi ini. Pada lompat. Seperti dilempar. Buak. 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 Kursi. Terus piring. Perpecah. Di balik. Pintu kamar dia. Dia melihat. Sosok. Seperti. Wah. Natak dia. Cuma wajahnya gue jelas. Wajahnya pucat. Tidak jelas. Seakan-akan marah sama dia. Disamperin lah. Sosok itu sama dia. Pas disamperin. Gak ada. Pergi. Cuma pergerakan-pergerakan itu. Penyerangan-penyerangan barang-barang. Di rumah itu. Sudah semakin nyata. Wah. Waduh. Ini mah. Pantes aja. Orang kagak ada yang betah. Atas posasi itu. Dalam hatinya. Suasananya begini. Lalu dia mendengar. Suara. Tangis. Seperti wanita menangis. Dan. Ketika. Di malam kedua. Dia tertidur. Dia tidur celentang. Memakai selimut. Selimutnya. Ditarik. Ditarik. Terus limut. Dikatasi lagi sama dia. Ditarik lagi. Karena ini dia merasa terusik. Merasa terganggu. Tidak bisa tidur. Bangunlah dia. Lalu. Tidak ada sosok. Di depan dia. Melainkan adanya. Sosoknya itu. Di kursi. Tempat dia. Nonton TV. Dari kejauhan dia berkata. Kepala makhluk itu. Hei. Kamu kenapa? Saya disini kerja. Saya gagal ngasamu. Sosok itu. Tidak menjawab. Tapi. Seperti. Melayang. Kabur gitu. Sambil ketawa. Cekikikan. Akhirnya dilanjutin lagi tuh. Ya. Dia berdoa. Lalu tidur. Tidur lah dia. Selamat tuh. Malam itu. Malam kedua. Di pagi hari. Dia bersih-bersih kan. Karena. Ya bekas dia ngelokok. Terus ada bekas api ring pecah. Bersih-bersih. Lalu dia pun mampir tuh. Singgah ke tetangga itu rumah. Ditanyalah itu. Tukang kebun. Udah lama pak. Kerja disini. Alhamdulillah. Mas. Udah. Mas. Orang baru ya. Di rumah ini. Iya. Saya baru dua hari. Betah mas. Itu udah berapa orang itu yang kerja disitu. Gak ada yang betah. Paling lama lagi tiga hari. Udah pada. Berhenti. Udah lama kosong itu mas. Kalo malam. Iseng banget saya. Saya gak berani ngeliat rumah itu. Emang ada apa? Ditanya sama ke sasi gitu. Emang ada apa pak? Ya. Banyak. Penampakan-penampakan yang saya lihat. Kadang-kadang ada di jendela. Kadang-kadang ada di itu tuh. Di. Balkon. Saya suka ngeliat penampakan. Wah serem juga ya. Tapi alhamdulillah sih. Saya emang gak. Meliat apa-apa. Aman-aman aja. Atau kosasi gitu. Sama itu. Tukang kebun. Ya udah pak ya. Saya mau ini lagi. Masuklah itu kosasi. Ke rumah itu. Masya Allah. Ternyata bener. Ini bukan halusinasi. Bukan apa. Emang bener ini. Lalu dia. Dia psikosasi. Di waktu. Setelah Isa. Dia berzikir. Membaca Al-Quran. Di rumah tersebut. Lalu dia. Seakan-akan. Di benaknya itu. Itu makhluk itu. Bicara sama dia. Tolong kamu jangan disini. Kamu. Sangat mengganggu saya. Ini tempat saya. Ini rumah saya. Kata itu. Makhluk. Ya kalau. Kebanyakan orang bilang. Itu kuntilanak. Sosoknya. Sosoknya wanita. Wanita ini. Pada akhirnya. Mewujudkan diri. Kepada kosasi. Dan wanita ini sangatlah. Cantik. Namun. Pucat. Pas. Kamu salah. Kata kosasi. Ini bukan rumahmu. Ini bukan alamu. Tempat tinggal. Rumah. Itu adalah. Untuk. Manusia. Sedangkan kamu. Adalah. Makhluk gaib. Bukan ini tempat kamu. Justru. Kamu. Yang. Mengganggu. Aku. Manusia. Karena ini rumah. Ini bukan pohon. Ini rumah. Dan ini bukan hutan. Ini rumah. Rumah ini untuk manusia. Bukan untuk kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Dan pada akhirnya. Gangguan. Si makhluk ini. Agak sedikit kendor. Kepada kosasi. Namun. Masih tetap saja ada. Kadang di kolam renang. Kayak orang. Kayak orang lagi berenang. Pas dilihat. Gak ada. Kalau tidur. Pintu digebrugin. Pintu nutup sendiri. Degreg. Gitu. Kayak orang marah. Singkat cerita. Dimana keempat. Kosasi pun. Tawasul. Tawasulan. Terus mengirim-irim doa. Pateha. Dan setelah itu. Tidak ada. Gangguan. Gangguan lagi. Setelah dia. Bertawasul. Berdoa. Berzikir. Tidak ada gangguan-gangguan lagi. Sama sekali. Di malam. Sampai sebulan. Akhirnya. Bosnya. Kosasi. Yang tak lain. Bosnya firman juga. Datang. Ke rumah itu. Bagaimana. Kamu. Menjaga rumah ini. Alhamdulillah. Baik pak. Aman-aman aja. Seperti yang bapak lihat. Dilihat nih ya kan. Rumahnya. Memang rapi. Tertata rapi. Ya kan. Rumput-rumput. Tidak ada yang panjang. Bersih lah. Pokoknya halamannya juga. Dibuat sama si. Kosasi. Saya mau tanya sama kamu. Saya sering mendengar cerita-cerita di rumah ini. Apa betul rumah saya ini sering diganggu mahluk oib? Oh enggak pak. Enggak ada. Saya disini enggak pernah diganggu. Biasa-biasa aja. Gitu atas kosasi. Kosasi ini enggak mau bercerita. Terkait itu. Oh gitu ya. Berarti. Berita yang saya dengar. Menurut. Orang-orang disini. Kalau saya datang. Katanya banyak mahluk-mahluk gaibnya. Oh enggak. Itu bohong pak. Enggak ada. Buktinya saya aman-aman saja sebulan kan. Iya. Tapi. Pekerja-pekerja yang dulu-dulu itu. Yang pada keluar. Ngomong sama saya. Sering diganggu sama mahluk gaib. Mungkin dia ini aja pak. Hawat aku sendiri. Sudah kan enggak ada apa-apa. Saya buktinya aman-aman aja pak. Oh ya sudahlah. Alhamdulillah kalau begitu. Tuh kata bosnya sih. Kosasi. Ya sudah. Kamu. Untuk sementara. Kamu tungguin aja. Ini rumah saya. Karena nanti nih rumah ini. Akan ditempati sama anak saya. Yang sebentar lagi akan menikah. Nah setelah menikah. Dia akan menetap di rumah ini. Dan kamu jangan khawatir. Kalau kamu kerjanya bagus. Nanti kamu jadi. Supir pribadi. Anak saya. Walaupun gajinya. Ya memang gak seperti. Karyawan pada umumnya. Ya seperti firman inilah. Nah kamu kalau. Kerasa. Disipin kerja. Ya nanti. Sedikit-sedikit juga. Akan saya tambah. Gaji kamu. Begitu. Singkat cerita. Si Kosasi. Akhirnya. Terus. Bekerja. Di rumah. Bosnya ini. Dan 6 bulan kemudian. Setelah. Anak. Bosnya menikah. Tinggal di situ. Dan. Kosasi pun. Menjadi supir pribadinya. Sampai sekarang. Rumah itu. Dan rumah itu. Tidak pernah. Mengalami. Gangguan. Gangguan. Lagi. Sampai. Detik ini. Ya mudah-mudahan seterusnya. Gitu. Jadi gitu guys. Ceritanya guys. Tentang. Pengalaman. Kosasi. Bekerja. Di rumah kosong. Yang mewah. Megah. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Karyawan-karyawan. Yang menunggu rumah itu. Penjaga-penjaga rumah. Yang sebelumnya. Tidak ada yang sanggup. Sampai 3 hari. Cuma 3 hari. Setelah itu. Mereka pada keluar. Berhenti. Namun Alhamdulillah. Kosasi. Berkat. Niatnya. Tekadnya. Untuk membahagiakan orang tuanya. Dan juga. Yakin. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah. Kosasi. Lulus. Dari godaan-godaan. Makhluk. Astral. Yang mengganggunya. Demikianlah guys. Kisah. Kosasi. Semoga. Dibalik kisah ini. Ada sebuah hikmah. Untuk kita semua. Dan buat kalian. Yang punya kisah. Apapun kisahnya. Baik itu kisah sedih. Kisah kehidupan. Maupun kisah misteri. Ya. Silahkan saja. WA saja. Ke nomor. Yang ada di. Kolam deskripsi. Oke. Terima kasih banyak. Atas perhatian. Mohon maaf. Atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax